Musibah menimpa Reino Barak Syahrini bagikan kondisi terkini sang suami yang kini tengah jalani perawatan karena hal ini, suami kesakitan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Lama tak terdengar kabarnya penyanyi kondang Syahrini mendadak bagikan kabar tentang suaminya Reino Barak. Reino Barak dikabarkan baru saja mengalami musibah hingga pembuat suami Syahrini itu mendapatkan perawatan. Tak hanya itu, Syahrini juga mengungkap kondisi Reino Barak yang harus merasakan kesakitan akibat insiden yang menimpanya. Kabar tentang kondisi Reino Barak yang sedang sakit tampak dibagikan Syahrini lewat unggahan story Instagramnya. Unggahan cerita di Instagram Sangin Jazz langsung dibagikan ulang oleh akun fans pasangan selebriti yang kontroversial itu. Sebagaimana diketahui pasangan yang menikah pada 27 Februari 2019 itu sempat menjadi sorotan publik karena diam-diam menggelar akad nikah di Jepang. Tak hanya itu, masa lalu Syahrini dan Reino Barak dan Luna Maya turut menyita perhatian publik. Kala itu muncul isu teman-makan teman yang seolah diarahkan pada Syahrini. Usai menikah dengan Reino Barak yang belum lama putus jalinan asmara dengan Luna Maya. Namun semua itu telah berlalu, Reino Barak dan Syahrini kini hidup bahagia, begitu pun dengan Luna Maya, yang bahagia meski kini masih betah sendiri. Romantisme dan kebahagiaan Reino Barak dan Syahrini kerap dibagikan akun fans mereka at SCRB Official. Akan tetapi belum lama ini akun tersebut membagikan kabar Reino Barak sakit. Unggahan tersebut merupakan postingan ulang dari story milik Syahrini. Syahrini yang tengah berolahraga memperlihatkan sang suami yang mengerutu kesakitan saat menjalani fisioterapi. Pelantun sesuatu itu juga mengungkap apa yang terjadi dengan Reino Barak. Sementara istri relaxing sport, suami kesakitan di fisioterapi. Abis boxing salah urat, haa emotikon tertawa. Unggap Syahrini dalam video story di Instagramnya. Lewat unggahan video story Instagram Syahrini yang dibagikan akun at SCRB Official, akun fans itu menuliskan keterangan bernada sendu serta doa. Duh-duh sayangnya inces suami tercinta salah urat jarinya, duh jadi manja pasti. Semoga cepat pulih ya Pak RB ya. Gagal fokus gue sama suaranya Pak RB kayak lagi ngapain gitu. Unggahan tersebut juga terlihat di banjiri komentar netizen penggemar keduanya. Pas nanti manja makanya mau disuapin mulu apa-apa maunya di layanan istri tercintanya. Tulis netizen, tar juga sembuh di kis-kis manja sama istri tercinta. Tambah netizen lain. Bikin geger disinggung kemungkinan Reino Barak selingkuh, Syahrini malah jadikan masa lalu suaminya dengan Luna Maya. Sebagai tameng. Meski banyak diliputi beragam isu miring, namun pasangan Syahrini dan Reino Barak terus membuktikan kekuatan cinta mereka. Tiga tahun membangun rumah tangga, Syahrini dan Reino Barak kian lengket bak berangkuh. Padahal kita tahu bagaimana di awal hubungan, keduanya seakan melutupi jalinan asmara yang terjalin. Nah Syahrini pun pernah buka suara soal kemungkinan Reino Barak selingkuh. Ia dengan pede membandingkannya dengan hubungan Reino Barak dan Luna Maya dulu. Kenapa ya? Belakangan Syahrini belak-belakang soal pribadi dari Reino Barak. Ia mengakui kalau suaminya adalah sosok yang sangat romantis. Namun saat disinggung soal kemungkinan suami akan selingkuh, Syahrini malah menyinggung hubungan Reino dan Luna Maya. Hal ini diungkapkan Syahrini saat menjadi salah satu bintang tamu yang menjadi pengisi acara dalam HUT-SJTV. Tampil bersama Iwan Fals, Noah, Rosa, Reza, Artamefia, Inul, dan Raisa, Syahrini seakan menjadi penyanyi yang spesial. Selain menyanyi, ia memiliki segmen sendiri untuk melakukan tanya-jawab dengan pembawa acara, yakni Andika Pratama dan Rafi Ahmad. Andika dan Rafi menanyakan seputar pernikahan Syahrini soal perselisian selama lebih dari setahun berumah tangga. Alhamdulillah tidak pernah berselisih selama ini sama Pak RB. Kata Syahrini, wanita bernama lengkap Rini Fatima Jailani itu menegaskan bahwa lebih dari setahun menikah ia benar-benar tidak pernah ada keributan kecil dengan Reino. Memang adanya nyata tidak pernah dibuat-buat selama itu nyata tidak pernah berselisih karena Pak RB romantis ucapnya. Wanita kelahiran Sukabumi 1 Agustus 1982 itu juga membocorkan perlakuan romantis Reino padanya sebelum tidur di malam hari. Setiap mau tidur malam, dia selalu bilang I love you sayang, besok ketemu lagi ya seperti itu. Karena sang suami romantis dan sangat baik, Syahrini menegaskan kalau Reino tidak akan pernah selingkuh dengan wanita lain. Syahrini seolah menyiratkan kisah cinta Reino dan sang mantan kekasih Luna Maya. Orang Jepang terkenal setia, sebelumnya aja 5 tahun itu nyata katanya Seraya tersenyum. Lebih lanjut Syahrini tak mau sesumber. Meski yakin Reino Barak tidak akan selingkuh, ia juga selalu berdoa agar suaminya setia sampai akhir hayat. Terima kasih telah menonton!